Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham. Mengurangi keinginan jauh lebih penting, jauh lebih mudah dibanding menambah pemasukan. Banyak orang yang mengalami bias keinginannya besar, kemudian ada pemasukan yang besar, keinginannya cepat banget naiknya. Jadi ketika pemasukannya naik, keinginannya juga naik. Aku sering bilang kepada teman-temanku, kepada kita semuanya, jangan cepat naikin gaya hidup. Kenapa? Karena turun itu sakit. Bahwa mengurangi keinginan jauh lebih penting dibanding menambah pemasukan. Masukkan lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung dan disedekahkan. Kalau kaya kita kayak gini, maka kita akan terhindar dari hutang dan riba. Kenapa kita selalu terkena hutang dan riba? Karena keinginan lebih besar dibanding pemasukan. Makanya berhenti membandingkan diri dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena takdir ekonomi itu gak semuanya sama. Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang gak ada. Ya jangan terlalu memaksakan diri untuk memiliki apa yang dimiliki orang-orang lain. Tetap niatkan dan nikmati apa yang kita punya. Dan nikmati apa yang ada, jangan bertanya apa yang tidak ada. Bahagia itu bukan dari luar, bahagia itu dari dalam diri. Kita bisa bahagia kok dengan segala keinginan kita yang sederhana. Kita bisa bahagia kok dengan keterbatasan kita. Kita bisa bahagia kok dengan apa yang kita punya. Selagi kita mencari kebahagiaan dari luar, maka itu akan bias. Dia akan bias, dia hanya fata morgana saja. Dia cuma kebahagiaan yang sementara saja, yang tidak akan bertahan. Maka munculkanlah kebahagiaan dari merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan bertanya apa yang gak ada. Boleh cari lebih banyak, tapi keinginan tetap segitu-segitu saja. Ada masanya keinginan itu naik jika sudah pada waktunya. Terima kasih telah menemani. Nolki di sini, like, share, video saya ini, follow channel saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.